Intro Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan walta berita PTS tanggal 22 Agustus. Parahmen Amerika Tengah atau Paracet mengesahkan proposal tolak Taiwan terima Tiongkok pada tanggal 21, membatalkan status Taiwan sebagai pengamat dan digantikan oleh Kongres Lakyat Tiongkok atau NPC. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri atau MOFA mengajukan protes dan menegaskan untuk melindungi kedaulatan dan martabat negara, Taiwan memutuskan mengundurkan diri dari Parlasen secara resmi mulai hari ini. Tanggal 21 Agustus, waktu setempat Kongres Amerika Tengah atau Parlasen secara paksa mengesahkan proposal tolak Taiwan terima Tiongkok yang diajukan oleh Partai Nicaragua. MOFA menyampaikan protes berat dan mengumumkan akan menarik diri dari Parlasen sebagai upaya melindungi kedaulatan dan martabat negara. Yang mengakhiri partisipasi Taiwan di Parlasen sebagai pengamat selama hampir 25 tahun. Taiwan bergabung dengan Parlasen sebagai pengamat tetap di luar kawasan sejak tahun 1999. Selama bertahun-tahun, Taiwan telah mempromosikan sejumlah proyek kerjasama bilateral dan regional dengan berbagai negara anggota. Namun kini Taiwan telah ditarik dan digantikan oleh Kongres Rakyat Tiongkok yang dikritik oleh beberapa legislator sebagai metode campur tangan dalam pemilu Taiwan. Parlasen mengeluarkan pernyataan pada tanggal 21 yang menyatakan bahwa Tiongkok telah disetujui sebagai pengamat permanen. Pakar menganalisis bahwa Taiwan terpaksa menarik diri dari Parlasen yang serupa dengan situasi di mana Taiwan menarik diri dari PBB tahun 1971. Kejadian ini telah memengaruhi konsolidasi Amerika Tengah dan efek domino di masa depan masih harus diamati. Selain itu, Guatemala sebagai negara sekutu Taiwan yang juga anggota Parlasen telah mengumumkan hasil pemilu. Bernardo Aravello yang menganjurkan menjaga hubungan diplomatik dengan Taiwan dan berupaya mengembangkan hubungan dengan Tiongkok Daratan telah terpilih. TPR kerap melakukan latihan militer di sekitar perailan Taiwan. Seorang penggemar militer melihat kapal pelang pelacak Tiongkok muncul di luar perailan Taiwan Timur. Selain itu, TPR juga merilis video pendek yang menyatakan dirinya sebagai Dewa Pelindung Matsu. Tentera Nasional Taiwan membalasnya dengan merilis video lain dan Perang Pencintaan Macu sedang berlangsung di antara dua selat. Kapal perang Tiongkok berlayar di wilayah timur Tenggara U Zipi Ilan namun belum menerobos ke dalam zona maritim 24 mili Taiwan. Berdasarkan nomor lambung 798, ini adalah kapal pengintai elektronik tipe 815A Yuhengxing milik Tiongkok. Menurut analisis pakar, Tentera Nasional baru saja meluncurkan sistem rudal Xiongsheng untuk pertama kalinya dan tujuan kapal perang Tiongkok adalah untuk memantau frekuensi spektrum elektronik Tentera Nasional. Pakar menyampaikan kapal perang biasanya mengatasnamakan kebebasan navigasi untuk melakukan pemantauan, sehingga sulit bagi semua negara untuk menangkalnya. Tentera Nasional mungkin hanya dapat mengirim kapal besar untuk menampingi pemantauan. Jona Militer Timur TPR merilis klip tanggal 20, membandingkan dirinya sebagai Dewa Pelindung Matsu. Tentera Nasional juga merilis video tanggal 21 sebagai upaya pembalasan. Pakar menilai, penting juga untuk mengelola medan opini publik. Pakar menyarankan dalam perang literatur terkait kepercayaan masyarakat, kita bisa lebih berfokus pada perdamaian agama dan melakukan serangan balik dengan lada yang lebih lembut, atau membiarkan propaganda TPR mencapai efek sebaliknya. Kantor urusan Taiwan RLT mendadak menanggungkan impor mangga dari Taiwan karena serenggah sisi muraih hal ini. Menanggapi melulang kalinya Tiongkok memutuskan hubungan perdagangan tanpa diarok, Pementerian Pertanian menyatakan penyesalannya. Sementara petani buah khawatir hal ini akan memengaruhi ekspor tahun depan. Pada tanggal 21, Kantor Urusan Taiwan RLT menyampaikan penghentian impor mangga dari Taiwan karena ditemukannya serangga pranokokus citri. Hal ini menurut kemarahan para petani buah. Menurut statistik, jumlah ekspor mangga ke Jepang, Korea, Hongkong, dan Tiongkok hanya sekitar 2,2 persen dari total produksi, dan kontribusi Tiongkok kurang dari 0,5 persen atau sekitar 938 ton. Kendatipun persentase cakupan tidak besar dan telah memasuki akhir masa panen, para petani khawatir hal ini akan memengaruhi ekspor tahun depan. Kementerian Pertanian meminta Tiongkok segera melakukan dialog teknis untuk mencari solusi masalah. Hari ini adalah hari varentin Tionghoa atau lebih dikenal dengan Cisi yang menjadi hari kencan bagi kaula muda. Namun, menurut statistik, ada hampir 4.000 remaja berusia 12 hingga 18 tahun yang mengalami kekerasan seksual pada tahun lalu. Dijian Promosi Kesehatan atau HPA mengingatkan untuk menghindari minuman tak dikenal atau alkohol saat kencan dan segera meninggalkan lokasi jika melasa tidak nyaman. Bergandeng tangan sambil berjalan-jalan di malam hari Valentine Tionghoa, banyak kaula muda yang berkunjung ke Si Menting. Namun, saat berwisata gembira, jangan lupa untuk melindungi diri jika menemui perilaku atau tuntutan yang tidak masuk akal dari orang lain. Ada total 3.998 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan di kalangan remaja berusia 12 hingga 18 tahun pada 2011. 1.422 di antaranya berkaitan dengan pacar, sekitar 35,6 persen. Kemudian 728 kasus berkaitan dengan mantan pacar. Yang ketiga, 436 kasus berhubungan dengan netizen. Dijen Promosi Kesehatan menyatakan kencan merupakan bagian penting dalam pengembangan hubungan interpersonal remaja. Namun, mereka tetap harus waspada. Perhatikan tempat kencan dan menghidari minum-minuman dan alkohol yang tidak jelas asal-usulnya. Kalangan remaja diingatkan, meskipun merupakan pasangan intim, jika merasa tidak nyaman selama proses pacaran atau pihak lain berperilaku di luar kendali, kita harus segera pergi atau mencari bantuan agar tidak terjerat bahaya. India sebagai negara penghasil beras utama dunia, mengumumkan penghentian sebagian ekspor belas pada bulan lalu untuk mengatasi harga pangan domestik yang melambung. Hal ini memperkeru situasi harga pangan global yang terus melonjak. Analis khawatir, hal ini akan menimbulkan krisis pangan pada kaum rentan. India baru-baru ini merarang ekspor belas jenis non-harum untuk mengendarikan lonjakan harga pangan domestik dan mengenakan pajak 20%. Hal ini memicu kekacauan beras putih di seluruh dunia. Para diaspora India di Amerika Serikat dan Kanada segera memborong belas dan harga belas ikut naik. Analis menilai kebijakan larangan impor pemerintah sangat tepat, terutama selama tahun pemilu di India, pengendarian pangan menjadi tugas utama kepemerintahan Narendra Modi. Namun, pakar ekonomi berasumsi bahwa hal ini akan berimbas pada harga gandum yang akan naik 15%, terutama untuk negara-negara Asia yang mengonsumsi beras sebagai makanan utama. Hal ini akan menimbulkan masalah krisis pangan. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya, mari kita saksikan Halimara Sedunia. Kita selalu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!